Hai ladies geng, welcome back to ladies time with me Leo Amalia So it's time to ladies time Ladies geng, buat kamu yang pake kacamata suka bingung gak sih kenapa ya kok lensaku itu sering kegores-gores gitu atau mungkin kalian yang mau pake kacamata masih bingung cara merawatnya kayak gimana Nah tenang aja ladies geng, hari ini kita bakal membahas tentang bagaimana cara merawat kacamata dengan baik dan benar Oke ladies geng, hal pertama yang harus kamu lakukan dalam merawat kacamata yalah kamu harus pastikan dulu lensa itu tetap bersih Nah kesalahannya pada banyak orang yaitu apa-apa lensa yang dibuat sedikit langsung dilap padahal tuh ya sebenernya tuh gak boleh lensa kacamata itu dilap dalam keadaan kering Jadi hal yang harus kamu lakukan sebelum melap kacamata itu kamu bisa semprot lensa kacamata itu dengan cairan khusus pembersih lensa terus kalo misalnya gak ada ya kamu bisa bersihin lensa kacamata itu di air yang mengalir terus kasih deh sabunnya dikit-dikit di lensa itu tapi yang harus kamu ingat adalah sabun yang kamu pake buat mencuci lensa itu harus yang alkohol free ya Nah setelah kamu bersihin tadi kamu harus segera kelap lensanya itu pake kain yang besar mikro biar apa biar gak jamuran juga tuh lensa nah yang harus kalian pastikan juga itu harus kain yang berserat mikro soalnya kalo misalnya kain yang seratnya kasar itu bakal bisa bikin lensa kamu itu tambah banyak goresannya nah kalo misalnya goresannya tambah banyak berarti kamu harus sering-sering ganti lensa baru dong biar gak burem ya kan selanjutnya yaitu step yang terakhir ialah kalo buat kamu yang gak pake kacamata terus-terusan nih nah sebaiknya setelah kamu pake kacamata terus kamu bersihkan gerak kamu simpen tuh kacamata di kotak khusus penyimpanan kacamata biar apa? biar kacamata kamu gak berdebu bikin ciu ya dis geng gimana tips dari aku? gampang kan cara ngerawat kacamata itu wah asal kamu telaten dan rajin ngebersihin kacamata yang kamu pake itu bisa awes sampe bertahun-tahun oh iya tips yang tadi itu bisa kamu pake buat kacamata yang minus atau yang normal kok jadi pokoknya itu bisa dipake buat segala kacamata oke segitu aja ya video kita kali ini jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share video ini oh iya buat kalian pengguna kacamata sharein dong tentang kalian udah berapa lama sih pake kacamata dan gimana cara kalian merawat kacamata tersebut oke see you on another video bye bye